kali ini kita sebetulnya mau mengetahui lebih banyak apa sebetulnya yang terjadi di antara film dan teater, sebagaimana dilakoni oleh Inepe Brianti sebagai salah seorang kali ini dia setelah darah film pendek kemudian juga membintangi sejumlah film indie membintangi juga pentas teater, terakhir dia main di dropnya David Bobby kemudian tahun lalu dia main dalam warm dari produksinya Rictus juga sebelumnya lagi ada Miss Julie dan sejumlah pentas lain jadi sebetulnya karir Ine di teater ini sudah cukup lama tapi kita tahu sebelum itu Ine juga adalah seorang pemain sinetron dan gak disampul kalau zaman sekarang kalau zaman sekarang kita gak tahu lagi imajinasi anak-anak belasan tahun dengan gadis sampul ya kalau dulu tuh jadi gadis sampul majalah gadis atau mode kalau cowoknya high gitu itu sesuatu yang membuat orang itu bangga karena itu akan dipajang atau terpajang di sampul depan dan itu dibaca anak-anak muda yang sekarang mungkin usianya sudah 30an tahun jadi ini adalah saya kira generasi terakhir dari anak-anak muda yang menekuni itu apa cover girl sejenis itulah sekarang kecenungan kayak gitu sudah tidak ada lagi karena majalah remaja seperti gadis atau kawan mungkin masih ada ya tetapi tidak sedasat 80an 90an nah hari ini ini kita ajak ngobrol sebetulnya juga untuk melihat bagaimana sebetulnya pergerakan atau bolak-balik antara dunia teater dan film karena kita tahu kalau di luar katakanlah di Amerika misalnya orang yang terjun ke film adalah orang-orang yang dulu atau sebelumnya belajar acting di sekolah teater judi poster misalnya atau siapapun gitu itu sekolah acting dulu yang benar kemudian mereka baru menjadi bintang film atau film TV televisi di Indonesia saya kira kecenderungan tidak begitu ada lompatan dari gadis sampul ke bintang film atau sekarang sinetron tetapi kecenderungan baru saya kira kalau kita masuk ke IKJ tahun-tahun ini di jurusan teater itu juga cita-cita mereka anak-anak seni pertunjukan terutama jurusan teater itu ingin artis sebetulnya menjadi artis saya pernah ikut mengajar dua SKS bimbingan skripsi memang begitu mereka ingin ya ingin menjadi artis dandanan dan lain-lain orientasi jadi memang juga ada ada cita-cita yang kuat ke sana nah ini justru meninggalkan jadi kalau orang dari teater ke film itu seperti gerakan dari kiri ke kanan artinya dari kehidupan yang pas-pasan menjadi glamour itu menjadi berkah sementara ini bergerak dari kanan ke kiri dari yang gemerlap kemudian dia bergerak ke dunia yang tidak menjanjikan uang saya kira karena teater amatir di Indonesia kan tidak membuat pemainnya menjadi banyak uang tetapi memang apa ada ada hasrat atau ada desakan yang membuat orang bertahan ya orang-orang seperti Nanori Yantyarno Sarimajid Ratna Yantyarno Potowijaya Margesti dulu adalah orang yang membuktikan bahwa teater itu punya daya tarik yang mungkin tidak bisa didapatkan di film atau di sinetron kita sebetulnya ingin mendengar cerita itu dari Ina bagaimana sebetulnya peralian itu berlangsung nanti kita juga akan tahu atau kita akan tanya-tanya bahwa Ina juga menyutradari film bagaimana itu muncul tidak sekolah film tidak apa tapi menjadi sutradara film pendek saya kira itu hal-hal yang menarik diperbincangkan tapi sebelumnya saya ingin Ina cerita aja dulu bagaimana dia memulai karirnya sebagai seorang pemain sinetron dan film indi kemudian menjadi sutradara kemudian sebelumnya juga menjadi pemain teater atau aktris silahkan nanti kita bolak-balik aja terima kasih bang selamat sore terima kasih gimana ya saya juga kalau ditanya tentang kenapa saya memilih teater dibandingkan dengan sinetron ataupun yang dibilang dunia gemerlap saya sendiri tidak tahu pasti apa itu jawabannya saya gak tahu barangkali mungkin karena dulu saya merasa gelisah ya bang jadi dulu itu ketika saya pertama kali main sinetron saya lihat di tv itu saya kok jelek banget gitu acting saya gitu dan saya merasa sangat malu pada saat itu lalu saya mungkin saya tidak punya ruang pada saat itu ketika saya jadi seorang model saya dipaksa oleh orang tua saya pada saat itu saya masih bukan dipaksa saya waktu itu sangat tomboy banget gitu ya tomboy dan orang tua saya saya tuh gelisah karena saya takut takut saya tuh kayak cowok banget gitu ya yang naik gunung terus juga naik sepeda apa segala macam cuma ibu saya pengen ini anak kok kayaknya mesti lebih lebih bisa bisa jadi model apa segala macam akhirnya keluarga saya mendorong saya untuk ikut covergirl yang saya sendiri juga merasa aduh saya gak tahu pada saat itu penting apa enggak namanya juga anak umur 17 tahun waktu itu saya masih 17 tahun dan akhirnya ya sudah secara mengejutkan saya menjadi juara covergirl tahun 92 dan dari situ saya menerima banyak sekali job untuk modeling dan sebagainya dan akhirnya juga saya ditawari main sinetron main sinetron bla 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 dan juga tapi itu dia saya juga agak bingung kenapa ya saya kok bisa beralih ke teater itu dia saya juga saya pengen menemukan jawabannya juga gitu sebenarnya karena mungkin gini saya merasa saya pernah sedih banget ya di set di set sinetron itu saya melihat saya mesti di bedaki dengan tebal gitu dan saya juga saya gak ngerti apa yang mau saya ungkapkan disitu dan saya tidak mengatakan sama sore mas Gun saya tidak mengatakan bahwa pemain sinetron tidak lebih baik gitu maksudnya saya lebih baik dari pemain sinetron tidak gitu tetapi saya menganggap bahwa mereka ini hebat sekali malah gitu pemain sinetron itu begitu hebatnya mereka dapat skrip datang ke lokasi tanpa mereka baca skrip mereka bisa berakting sedemikian rupa dan saya merasa gila nih saya kok gak bisa kayak gitu ya artinya memang saya merasa saya begitu bodoh sekali saya harus belajar di titik itulah saya mulai mencari ruang untuk ruang untuk belajar apa itu saya mencari ruang untuk belajar acting mungkin ya saya gak ngerti dimana tapi tiba-tiba pada tahun 99 itu kebetulan tahun itu sinetron Dewi Celebrity saya itu lagi booming boomingnya dan itu membuat saya takut karena saya banyak tawaran sinetron yang saya gak suka sebenarnya akhirnya saya mencari saya mencari tahu dimana saya bisa berlatih teater dan kebetulan pada saat itu Bang Ocep Josep Ginting mencari seorang pemain untuk Miss Julie tahun 99 itu akhirnya diantara sekian banyak perempuan-perempuan cantik itu ada Karenina terus ada siapa Karenina ada model-model cantik pada termasuk saya termasuk saya waktu itu saya duduk disitu dan saya diminta nonton teater ketika saya nonton teater itu adalah saya pertama kali nonton teater kalau gak salah streetcar named desire waktu itu juga ininya Bang Ocep juga yang menjutradarai kalau gak salah Denise William begitu saya melihat teater itu saya seperti saya seperti speechless karena saya belum pernah menonton teater sebelumnya ada energi yang saya rasa saya pengen banget berada di atas itu pada hari itu saya berkata begitu itu kalau gak salah pertunjukannya selama dua setengah jam terus tiba-tiba selesai setelah selesai saya menoleh ke belakang itu perempuan-perempuan cantik udah pada pulang artinya mereka mungkin tidak suka akhirnya Bang Ocep menyelamatkan saya oke kamu yang jadi Miss Julie bukan karena saya main bagus tapi karena saya duduk paling lama di situ ya mungkin sejak itulah saya jatuh cinta pada teater pertama kali saya takut sekali main teater begitu saya disodorin skrip sebanyak 92 halaman waktu itu Miss Julie dan sangat menarik karena saya dikasih kenapa saya harus bicara seperti ini ternyata di dalam di dalam di dalam naskah itu tidak hanya naskah yang hanya dibacakan saja tetapi harus ada latar belakang kenapa kamu bicara seperti ini yang itu tidak saya temukan di sinetron akhirnya saya sudah bermain Miss Julie bla 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 berikutnya saya ditawarin lagi main sinetron dengan mengejutkan saya merasa saya tidak mampu bermain sinetron artinya bukan berarti saya tidak mau main sinetron tapi karena saya tidak mampu main sinetron mungkin itu alasan saya kenapa saya meninggalkan sinetron karena saya tidak mampu dan saya takjub dengan teman-teman yang bisa main sinetron karena mereka mampu melakukan itu dan saya tidak mereka bisa dapat skrip di lokasi langsung acting tidak ada orang di depan yang tidak ada bisa bermain seperti itu dan saya rasa saya tidak bisa mungkin itu yang membuat saya memilih teater jadi Miss Julie itu adalah naskah pertama yang Anda mainkan tahun 1999 sebelumnya karena menonton streetcar name desirnya Tennessee William teater lembaga yang sebelumnya saya tidak pernah sama sekali nonton teater di Pantasan tahun 1996 di teater tutup kalau dari segi pencarian artinya kan memang teater ini lebih menantang lebih memuaskan pencarian kamu terhadap dunia acting lantas kalau ke film itu kan juga lebih kemudian misalnya Anda menyutra dari Tuhan pada jam 10 malam kemudian ikut dengan omnibus K versus K itu kan Selamat Pagi Risa itu bagaimana peralihan dari dari teater yang juga kan berbeda dengan film jika bakalnya sebelum apa sih menjadi seradara itu modalnya awalnya memang saya ingin sekali menjadi kru film dulu dulu sekali waktu pertama kali saya main sinetron saya lebih asik melihat orang-orang yang dibalik layar mereka membuat konsepnya dan mereka apa bagaimana cara mereka menata cahaya itu yang lebih menarik saya dibandingkan saya harus berada di depan kamera gitu dan itu lebih menyiksa saya sebenarnya itu sebenarnya keinginan keinginan itu sudah ada sejak tahun 96 pada akhirnya ketika saya bermain teater ada banyak hal yang saya dapatkan artinya di teater saya seperti sekolah saya gak belajar artinya saya bukan orang yang belajar atau saya bukan orang yang suka sekolah tapi saya harus punya sesuatu yang punya ruang untuk belajar artinya di teater inilah saya bisa menemukan ruang saya untuk belajar ketika saya dituntut untuk bermain memainkan sebuah karakter disitu saya mempelajari banyak hal tentang psikologi si karakter ini dan juga antropologi dari si karakter ini juga sosiologinya contohnya saja si Surti Surti yang ditulis Mas Gun kalau Anda semua boleh percaya setelah saya memainkan Surti saya bisa nulis Tuhan pada jam 10 malam artinya itu kan saya gak ngerti dari mana saya gak belajar tapi itu melalui sebuah perenungan dan penghayatan tertentu yang saya gak tahu titik-titik penghayatan yang memunculkan stimulus saya untuk bisa berkarya di film dan memang film saya bukan film yang apa ya mungkin siapa tahu nanti suatu saat kita bisa muter filmnya saya sih lebih seneng kita nonton filmnya dan diskusi filmnya jadi memang ada hal-hal yang gak bisa saya describe itu itu soal apa ya suatu yang absurd yang saya gak bisa jelaskan mungkin ada yang bisa lebih pintar menjelaskan tapi itu yang saya rasakan apa ya jadi kalau ketika saya menyutradarai film ada satu sama mungkin sama seperti ketika saya bermain teater saya tidak tahu itu asalnya dari mana tetapi ketika saya berada di atas panggung itu tiba-tiba semua rasa itu bang-bang rasa itu semuanya bisa bisa saya rasakan dan bisa saya tumpahkan sama halnya ketika saya menyutradarai film jadi itu begitu saya selesai menyutradarai film saya sendiri merasa saya gak akan bisa lagi melakukan itu artinya saya setiap kali saya selesai dari sebuah pertunjukan teater saya berusaha untuk mengosongkan gelas saya artinya saya pengen nol saya gak mau melekat pada karakter itu misalnya seperti Miss Julie begitu kuatnya saya melekat di Miss Julie kan dulu tahun 1999 ketika itu saya sulit melepaskan karakter karakter si Miss Julie ini tapi begitu di tahun 2012 saya memainkan ulang Miss Julie Alhamdulillah saya bisa gampang sekali melepaskan karakter itu tidak melekat artinya saya bisa menerima hal baru lagi dan saya bisa mulai lagi dari nol jadi kalau ditanya gimana cara bikin film saya gak ngerti saya mesti bikin film dulu baru saya bisa jelasin karena saya gak gak punya teknik tertentu tidak bisa saya tidak bisa menjelaskan secara detail saya harus menjalankannya mungkin kayak gitu kalau di film itu kan kecenderungan menonton artinya meniru dari apa yang kita tonton ya kita menonton film orang kemudian tiba-tiba kayaknya gue bisa dibikin ada gak kayak gitu itu yang aneh dari saya waktu saya bikin Tuhan pada jam 10 malam justru saya sama sekali tidak menonton film tetapi saya justru melihat pameran lukisan yang absurd saya membaca bukunya Afrizal Malna saya membaca buku-buku Mas Gun apa ya jadi saya sama sekali tidak menonton film justru gak ngerti karena itu akan mendistrak apa ya sesuatu yang saya rasakan gitu bukunya Afrizal yang Anda baca apa kalung apa sih kalung dari teman dari teman salah satunya kumplon puisi Gerasindo oke oke ya tapi itu tidak saya lakukan lagi ketika diselamat siang Risa ya jadi ada dua film pendek yang saya yang saya yang saya buat ketika diselamat siang Risa saya melakukan sesuatu yang lain saya ingin ingin dengan cara yang berbeda tentu saja karena saya lebih punya tanggung jawab karena ini film harus ditonton banyak orang tidak seperti Tuhan pada jam 10 malam saya gak punya pretensi apa-apa untuk film itu ketika saya bikin selamat siang Risa justru yang saya lakukan adalah saya mencari tone film dari film lain tapi justru saya merasa itu sangat artifisial menurut saya ya banyak orang suka film selamat siang Risa tapi menurut saya saya lebih suka Tuhan pada jam 10 malam karena ada jadi personal lebih organik oke iya sampai sini ada teman-teman ingin tanya gak soal kenapa sih apa pergerakannya itu justru dari kanan ke kiri bukan dari kiri ke kanan kiri ke kanan itu dari situasi yang murad marit di teater menjadi bintang film kan gemerlap sementara ini dari gemerlap ke teater yang ke kiri-kirian yang melarat ada yang mau tanya gak saya membahami bahwa nonton teater itu tidak harus ngerti bahasanya tetapi cukup lihat muka yang main kita jadi ngerti anda membuktikan itu sudah waktu riktus tahun kemarin dan yang kemarin yang apa yang drop itu juga anda melakukan hal yang sama artinya saya justru tidak saya belum pernah nonton film belum pernah nonton sinetron nonton sinetron anda tetapi tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana acting sebagai bahasa yang kemudian lintas panggung dari panggung yang teatrical semasam yang anda sebut organik tadi lalu kemudian film yang sangat artifisial sinetron yang lebih-lebih semasam itu nah bagaimana kemudian anda mengemas acting ini sebagai bahasa yang harus sampai kepada audiens bukan sekedar kata tetapi kemudian juga ada banyak sekali di situ ininya gimana kira-kira mbak makasih berbeda medium dan berbeda ya durasinya pasti berbeda itu gimana anda membuat itu menjadi asik gitu loh saya beruntung tahun 2006 saya diberi kesempatan untuk ikut berproses di bengkel teater pada saat itu mas Willy masih ada masih ada saya mendengar satu hal yang penting dan itu saya pakai sampai sekarang dari mas Willy adalah mengenai proyeksi proyeksi acting proyeksi acting di film teater dan sinetron itu adalah tiga hal yang jauh berbeda jadi ketika kita berakting di teater proyeksi artinya adalah meruang artinya kita harus bisa mampu membawa rasa itu seluruh ke seluruh ruangan namun ketika di sinetron menurut mas Willy adalah proyeksi itu jauh lebih besar daripada daripada di teater tapi saya tidak setuju dengan itu itu tergantung dari sutradaranya sebenarnya bagaimana dia menyikapin acting si pemain itu tapi yang ketiga di film di film proyeksi pemain itu jauh lebih subtil dari kehidupan sehari-hari artinya dia harus lebih dalam ekspresinya tidak tidak luas tapi jauh lebih dalam daripada kehidupan sehari-hari sehingga getaran ekspresinya bisa ditangkap oleh kamera ya itu yang saya pegang sampai sekarang ketika saya mendirect pemain-pemain saya di film saya melihat proyeksi itu harus dari dalam proyeksi walaupun di teater juga harus dari dalam tetapi dari dalam dia harus meruang harus sampai ke seluruh ruangan tetapi kalau ketika di film dia tidak perlu memproyeksikan energinya sebegitu besar tetapi dia harus lebih subtil di dalam proses ulang-alihnya semacam apa kemudian kalau kemudian Anda kan tidak hanya di satu tidak hanya di satu tidak hanya di satu media tidak hanya di satu panggung proses ulang-alih dari yang yang dalam kemudian yang subtil kemudian yang ini semacam apa saya kira itu yang menjadi mereka yang bisa menguasai itu dia akan jadi seorang maksudnya saya di film dan teater kemudian proses ulang-alihnya seperti apa bagaimana Anda berpindah dari yang subtil kemudian berpindah saya tidak saya selama ini di film hanya mendirect jadi saya saya tidak pernah main di film saya pernah main di film beberapa film kayak Beth begitu saya pernah menurut saya agak lebay acting saya disitu karena mungkin ekspresi saya gede saya biasa main teater tapi pada saat itu saya belum mengerti tentang itu lebih itu saya pakai kayak Korine Agatha iya jadi memang di film saya mendirect selama ini tapi mungkin suatu saat kalau saya main di film saya akan coba itu yang namanya lebih supi lagi iya kayak gitu makasih ini teman-teman sekalian dalam pekan ini atau minggu-minggu ini ini sedang bersiap untuk dramatic reading jadi dia akan mementaskan toko Cud Nyadin pada 13 April di Grand Indonesia Mall jam 3 sore nah sekarang dia berpindah lagi kalau dramatic reading itu tentu saja membaca naskah teater atau naskah tetapi kan tidak dilakonkan tidak ada set paling ada duduk tapi dia melakonkan atau membayangkan menjadi Cud Nyadin itu jenis yang menurut saya lain lagi ketimbang main teater atau main senaton bisa cerita sedikit ke teman-teman sebenarnya prosesnya sama saja seperti ketika kita bermonolog dan bermain di panggung monolog bedanya saya baca aja saya pernah melakukan itu di pulangnya Mbak Lela Eskudori saat itu saya diminta menjadi Surti juga saya belum pernah melakukan itu jadi saya biasa monolog gak pakai skrip gitu bermain tanpa skrip dan sudah masuk ke dalam karakter nyata tapi yang mengejutkan saya pada saat itu karena saya belum pernah ada pengalaman untuk dramatic reading ketika saya pegang skrip dan saya berusaha untuk menjadi saya memasukkan diri saya menjadi karakter Surti ternyata asik asik juga sih saya gak perlu menghafal tapi saya juga bisa bermain dengan emosi yang setara dengan ketika saya bermain monolog ya saya mengharapkan cutnya Adin nanti seperti itu juga tapi memang cutnya Adin agak sedikit sulit karena saya mesti harus apa ya karakter Jawa mungkin saya sudah mengerti tetapi cutnya Adin kan saya kebetulan kemarin saya bertemu ngobrol sama Fitri dia dari Aceh kita ngobrol dan saya sedikit banyak pengen tahu gimana sih logat Aceh seperti apa jadi tadi agak keputus-putus gini agak gara-gara sudah sering latihan cutnya Adin jadi aku agak teman-teman yang lain selain Hendro ada yang mau tanya saya kira memang memang sembari menunggu pertanyaan berikut ya dalam dunia seni pertunjukan di Indonesia ini kan sumber daya atau orang-orang yang bisa bergerak bolak-balik dengan relax itu tidak banyak saya kira mungkin kalau di film ada Mas Putu Hijaya dia bisa menyutar dari pertunjukan dia bisa menyutar dari film ada cas cistus dia bisa menulis senario perawan desa dan itu menang piala cerita tahun 78 sorry 80 dia juga menulis cerita pendek dan lain-lain sementara ada orang seperti Selameta Harjo kebetulan cowok melulu dia juga bisa menyutradarai bisa mengajar dia bisa bermain film jadi bolak-balik itu relax gitu loh nah dalam seni pertunjukan di kita yang kayak gitu gak banyak tuh yang bisa bolak-balik antara teater, film, sinetron kampus balik lagi kemana-mana gitu dan itu kalau buat saya apa keistimewaan yang mungkin tidak ada atau tidak dimiliki oleh orang-orang lain ya ada yang acting-acting aja gitu menjadi bintang film bintang film aja tapi tidak belum tentu bisa main teater atau yang lain-lain nah posisi ini sebetulnya menurut ini apa istimewa atau memang berbahaya karena tidak banyak orang yang melakukan itu ya memang satu mungkin tidak banyak karena memang tidak banyak yang tertarik di ke dunia teater mungkin ya kalau mungkin teater itu juga menjanjikan teater bisa menjadi suatu tontonan yang memang digemari masyarakat Indonesia barangkali akan banyak sekali pemain-pemain film yang bisa dengan mudah main film main teater seperti di luar negeri gitu tapi sayang sekali disini teater masih sangat sulit untuk diapresiasi saya rasa bukan masalah ketidakmampuan aktornya tetapi justru lebih ke ya itu kondisi dari teater itu sendiri di Indonesia seperti itu tapi saya lihat beberapa teman-teman misalnya kayak Atika Hasiolan memang sih pada awalnya dia main film saya lihat aduh ini agak ya itu yang aku bilang agak lebay karena memang dia proyeksinya kegedean karena biasa main di teater tapi setelah dia mengasah dirinya dan dia bisa apa bisa tahu kliknya bagus dia main film dan ketika saya lihat lagi dia di panggung teater sangat bagus jadi artinya memang ya itu butuh butuh perjalanan butuh pengalaman gitu butuh apa butuh perjalanan panjang kalau Mas Lamet itu kan memang dia punya dua ruang Pak Teguh itu kan punya dua ruang teater dan dan film dan Mbak Christine tapi Mbak Christine gak ini ya gak main teater memang beliau gak main teater Pak Mas Lamet yang main teater dan itu memang megang banget dua-duanya karena memang dilatih betul nanti mungkin saya akan belajar sama Mas Lamet karena dia juga pernah ngomong sama saya kamu sih belajar sama saya biar bisa lebih saya masih belajar masih jauh banget ini saya masih bodoh sekali jadi bener-bener harus jauh sekali saya masih apa ya saya ngeliat teman-teman kayak Reza Rahardian ada pernah tahu gak sih aktor yang bagus dia pernah baca sangat baik sekali dia itu dia luar biasa karena memang dia punya energi yang bagus sekali dan taksu yang baik ketika dia main film juga dia bisa mengekspresikannya dengan tepat saya rasa kalau menurut Anda yang kayak gini bisa dibereskan oleh katakanlah lembaga pendidikan seni misalnya atau infrastruktur kesenian kita yang harus lebih banyak karena saya tidak berangkat dari sekolah jadi saya tidak terlalu tahu bagaimana sekolah mengajarkan seni saya lebih sepakat sih seni bisa dipelajari dimana saja karena jatuhnya bisa sangat teknis tapi gak tahu ya kalau di luar negeri saya lihat pelajaran pelajaran seni itu sangat penting dan menjadi sangat bagus aplikasinya ke murid-muridnya tapi gak tahu kenapa ya kalau disini kayak misalnya saya bukan bukannya melecehkan teman-teman yang bermain apa sekolah di apa sekolah teater di IKJ itu ya mungkin itu apa mereka ingin menjadi bintang artis jadi gak tahu deh jadi memang dan juga sistem pengajarannya juga gak gak tepat saya juga gak ngerti apa harusnya gimana tuh Bang Zen saya malah pengen nanya nih oke Mas Gun kalau kita lihat Meryl Streep itu kan aktingnya bagus sekolah teaternya bagus dan banyak yang begitu karena memang pendidikan teater disana kan SMA juga ada sekolah teater di SMA kan ada disini kan hampir tidak ada kalau kita lihat di Singapura aja di Singapura produksi teater anak SMA itu tidak kalah sama produksi teater teater beneran disini karena memang dilatih dengan bagus gurunya didatangkan praktek lebih banyak daripada teori tapi saya kira problemnya bukan memang seperti kata ini bukan di sekolah pada gurunya kalau gurunya jelek ya berat IKJ itu kan dulu berdasarkan guru bukan berdasarkan sekolah IKJ menjadi sekolah itu kan karena setelah harus ada gelar dulu kan seperti pedepokan belajar pada guru seperti guru silat gak ada kan sekolah silat satu kelas gurunya jago ya muridnya jago nah ini yang lemah disini kemudian memang teater dimana-mana tidak menjanjikan jangan percaya bahwa di Jepang untuk pemain teater hidupnya enak enggak pemain teater yang serius kalau siang jadi penunggu restoran kecuali yang keluarganya kaya agak lumayan karena itu bintang-bintang film Amerika yang serius kan cari duitnya di Hollywood William DeVue itu kan jadi bintang film nanti main teaternya main yang serius di teater cari duit untuk teaternya karena memang teater selalu terbatas dan hanya seperti di Broadway yang populer itu musical itu memang bisa makmur lainnya harus disubsidio oleh pemerintah atau kota peraja disini ini belum ada grup teater juga tidak ada disini kalau dulu kan ada dulu luar biasa bahwa orang kayak Rendra, Putu, dan Arifin mempunyai grup teater latihan dan segala sekolah sekolah dengan guru sehingga waktu itu teater kan maju sekarang kan tidak ada karena memang untuk membangun grup itu kan harus ada zaman sekarang harus ada uang yang memadai tidak untuk kaya tapi untuk latihan aja itu yang mungkin perlu diusahkan ya mungkin juga saya rasa orang-orang seperti Mas Putu Mas Willy itu juga sekarang sudah agak punah sudah tidak ada sudah punah semuanya jadi saya juga agak khawatir dengan anak-anak muda sekarang sebenarnya sih di rumah di rumah saya di Jagakarsa ini saya sudah mulai walaupun bukan saya yang mementori tetapi ada satu satu teater remaja yang tidak punya ruang saya biarkan latihan di rumah ya tapi mereka tidak punya mentor gitu seperti Mas Willy atau Mas Putu yang memang bisa mendrive mereka untuk memberikan ya itulah gak ada lagi atau mungkin mudah-mudahan belum tumbuh aja sekarang tapi saya rasa zaman sekarang sudah beda ya kalau dulu itu orang melakukan itu dengan laku hidup yang sangat mereka menghayati laku hidupnya dengan sangat kalau anak-anak zaman sekarang saya lihat aduh kok kayak ya itu memang perubahan zaman siapa tahu mudah-mudahan masih ada yang bisa bermunculan seperti Mas Willy dan teman-temannya Mas Gun ada lagi yang lain saya kira memang itu gejala yang cukup membuat kita prihatin ya karena toko-toko yang penting itu perahan akan habis atau hilang dari peredaran sementara dunia pendidikan seni kita kan tidak menyiapkan itu tidak menjamin akan muncul lagi orang-orang seperti Arifin seperti Renda seperti Pak Steve misalnya tapi itu kan bukan soal yang harus ditangis tapi bagaimana setelah itu orang bekerja untuk dunia ini dunia teater dunia film sinetron menjadi lebih baik nah apakah dengan begitu apa doronganmu untuk menyelamatkan generasi muda yang ingin seperti dari kamu memberi ruang di rumah di halaman itu akan lebih kenceng salah satunya itu saya juga kepikiran gimana ya supaya teater ini juga tetap ada di masyarakat karena saya rasa teater itu sangat penting saya merasakannya sendiri seperti yang mas Gun pernah tweet ke saya bahwa teater itu membawa kita menjadi manusia yang lebih disiplin saya menjadi sangat disiplin ketika saya main teater saya bisa jalan kaki dari rumah saya ke Kemang bolak-balik itu untuk melatih diri saya untuk mengeluarkan ego saya untuk meruntuhkan diri saya untuk masuk ke dalam karakter itu dan itu hanya bisa dilakukan ketika saya main teater begitu sudah selesai saya tidak akan melakukan itu lagi tapi ada satu hal yang melekat di saya ketika saya berproses di hal yang lain saya mendapatkan satu pengalaman yang yang pasti itu dari yang kemarin saya rasa itu yang membuat saya berpikir teater itu adalah satu ruang yang luar biasa yang harusnya dimiliki oleh anak-anak muda sekarang tapi saya lihat sih masih banyak ya anak-anak muda sekarang ini masih masih tetap bergeliat dengan teater seperti anak-anak yang di rumah itu mereka berlatih setiap setiap Sabtu walaupun caranya beda mungkin mereka berbeda-beda tidak dengan ketika saya lihat Mas Willy melatih anak-anak buahnya atau ketika Mas Putu beda-beda sih memang ekspresinya kan tapi juga di rumah itu juga ada anak-anak kecil yang saya ajak untuk Mas Andi bersama pernah dengar ya Mas Andi bersama saya minta untuk melatih anak-anak di sekitar rumah agar mereka supaya tahu bagaimana bisa berani lah paling tidak oke yang disebut ini tadi Andi bersama itu salah satu aktor teater kubur dan wartawan dia pernah mainkan abu dalam pentas teater kubur tahun 1996 nah ini kan ada satu pengalaman yang menurut saya mungkin tidak semua aktris teater bisa punya ini ya berkolaborasi dengan sutradara asing ya dalam konteks ini Riktus itu kan pengalaman yang tidak semua orang punya bagaimana Anda mengalami itu ya tentu saya berkomunikasi tapi berlatih dengan kelompok teater yang kita tidak kenal sebelumnya kemudian bagaimana mereka menggagas teater yang struktur utamanya saya kan sebetulnya akrobat ya dan sastra teks-teks sastra gimana Anda bisa cerita dengan dua pertunjukan worm dan drop gitu kedua pertunjukan dari Riktus yang sudah pernah saya alami kemarin ini sebenarnya mempunyai dua kesamaan saya harus menghafalkan sekian banyak teks tanpa punya waktu yang panjang untuk berproses bersama waktu itu saya di ruang hanya dua minggu tetapi ketika itu naskah belum jadi artinya ketika saya di ruang itu saya ber workshop mencari kemungkinan sebaiknya apa ini yang drop tetapi yang di Riktus itu justru yang satu pengalaman yang gak bakalan saya lupakan karena saya disodorkan skrip sepanjang ini sekian 17 halaman bahasanya absurd banget gitu ya bahasanya saya gak ngerti ini apaan nih bahasanya artinya saya juga saya belum tahu tapi saya harus menghafalkan itu saya belum kenal David waktu itu tapi saya beruntung saya diminta pergi ke Paris untuk melihat pertunjukannya jadi saya sudah ada bayangan tentang oh ini tentang seperti ini nanti yang akan dipentaskan artinya tetapi tidak semudah itu tentunya ketika saya harus memainkan sendiri saya harus harus apa ya David itu adalah sutradara yang sangat cerdas menurut saya karena dia bisa menggabungkan teks dengan apa akrobat yang hanya dengan 4 hari dia bisa menggabungkan kami sehingga seolah-olah si akrobator ini mengerti apa yang saya katakan saya sendiri bingung itu bisa kayak gitu artinya itu adalah kecerdasan seorang sutradara dan saya walaupun saya dengan menghapus diri saya untuk bisa mengerti tapi saya bersyukur saya bisa dikasih ruang itu dan saya bisa bahwa ternyata bahasa itu tidak perlu harus verbal tetapi juga harus ada bahasa-bahasa lain yang bisa kita mengerti di luar bahasa verbal lalu yang kedua ketika berproses di drop ini yang agak sulit karena memang saya mendapatkan skrip yang sangat skrip yang ditranslate dari bahasa Perancis ke Indonesia dengan mentah saya menganggap itu mentah karena ketika saya baca itu sudah maknanya sangat berbeda dia jadi kayak translatan google saya bingung dong ini artinya apa terus saya juga tidak boleh merubah sembarangan karena memang nanti diomelin sama si runongnya akhirnya saya mengambil kesepakatan dengan David saya berdialog dengan beberapa kawan-kawan berdiskusi akhirnya saya meminta bahwa memang ada perbedaan perbedaan ekspresi dari bahasa Perancis dan Indonesia akhirnya David setuju dan saya sendiri yang menggubah itu dengan ada satu perempuan Perancis yang bernama Cathy yang memang dia bisa bahasa Indonesia dengan baik membantu saya dan akhirnya skrip itu jadi setelah 10 hari jadi selama 10 hari itu saya ribet aja soal skrip karena ya itu yang bisa saya lakukan kan saya gak bisa akrobat saya cuma bisa saya berekspresi lewat skrip itu kalau skripnya berantakan saya gak ngerti dan itu saya betul-betul saya perjuangkan skrip itu bisa jadi bagus akhirnya ya seperti yang sudah kita lihat ya bersyukur walaupun di terakhir-terakhir saya mau pentas aja belum sempat bisa masuk karena saking sulitnya saya memahami itu teman-teman yang sempat nonton warm atau drop ada yang mau komentar jadi kurang lebih pertunjukan itu memadukan akrobat orang lompat-lompat apa tapi ada juga teks-teks sastra yang menjadi kendali utama itu dalam pentas itu kan ini main di warm terus main di drop dua-duanya ada base-nya apa namanya ada akrobatnya jadi kayak monolog gitu kan nah dari dua dua teks itu dan dua kolaborasi itu yang mana yang paling rumit buat Ina sebenarnya dari sisi fisik saya terus terang yang sangat rumit adalah warm sisi fisik dan sisi apa ya apa karena panas ya saya tapi itu asik sih semuanya asik keren warm itu bedanya dia adalah kalau gak salah dia mengekspresikan detil-detil yang ada di dalam tubuh saya saya tidak melakukan observasi keluar tetapi saya melakukan observasi di dalam diri saya sendiri tetapi ketika Ovid apa yang drop drop ini kan naskah Ovid ya saya harus ya keluar gitu mencari mencari referensi dari luar itu mungkin bedanya itu tadi yang ditanya apa yang asik yang mana ya yang berat yang lebih rumit saya rasa tidak ada yang lebih rumit atau lebih mudah gitu semuanya tuh menurut saya ketika kita berproses itu menjadi satu hal yang sangat sulit ketika saya berproses apapun Miss Julie Surti gak ada yang gak rumit semuanya rumit gitu jadi semuanya memberikan satu satu pengalaman yang kompleks gitu di dalam diri saya gitu yang harus saya jadi gak bisa dikatakan mana yang lebih rumit mana yang enggak tetapi memang pada saat di dimana di ruang itu itu benar-benar menyiksa banget ya itu dinginnya itu dua derajat dua derajat celcius dan heater yang ada di teatre de la foudre itu teatre de la foudre di ruang dia ruang itu adalah satu kota satu jam dari Paris nah itu heaternya karena saking auditoriumnya besar makanya heaternya kan tidak gak maksimal gitu sementara airnya itu airnya dingin banget jadi betul-betul karena kita workshop kita belum tahu apa yang akan terjadi di panggung itu jadi iya lo basah masuk lagi disiksa saya sampai dinginnya luar biasa tapi itu ya itu kalau saya pikir-pikir saya saya harus menerima semua itu dengan ikhlas ketika saya menerima itu semuanya dengan ikhlas itu semua jadi oke ada yang mau tanya lagi baik tentang warm atau drop atau apa posisi stradara film oh iya kalau dalam beberapa tahun terakhir ini kan memang stradara perempuan atau perempuan stradara itu mulai banyak ya sebetulnya apa perbedaan diantara mereka tentu ada ya kalau iya ada yang kefeminis-feminisan misalnya ada yang netral-netral aja ada yang anda ini kategorinya apa ya kalau kita nonton lakonnya Paisa itu kan kita tahu lah feminis dan kiri ini tipe yang yang purjuice atau apa mesti nonton film saya dulu saya juga gak ngerti saya apa tapi yang pasti saya bukan feminis yang seperti mbak Fai itu atau saya juga tidak membela satu ras tertentu gitu ya apa saya tidak iya film Tuhan pada jam 10 malam itu saya membicarakan tentang ego manusia ego manusia yang menjerumuskannya kepada kegelapan seperti itu ketika diselamat siang Risa karena itu adalah sebuah film pesanan ya film pesanan yang saya garap dengan sungguh-sungguh itu juga membicarakan soal moral moral seorang kepala gudang yang ya mungkin udah pernah diputar di sini seperti itu jadi memang kalau ditanya saya membela saya malah gak terlalu suka untuk membela siapa-siapa ya di film saya saya lebih senang penonton pulang saya lagi bikin film dokumenter sebenarnya saya kadang-kadang kalau di dokumenter itu kan sangat mudah untuk menarik simpati penonton dari apa yang dari angle yang dia pikirkan gitu tetapi saya ingin mencoba film dokumenter saya ini tidak seperti itu saya ingin netral apa itu film dokumenter saya lagi bikin di Perancis kemarin kebetulan saya bikin wawancara beberapa orang yang gak bisa pulang ke Indonesia exile exile politik sebenarnya untuk riset film mudah-mudahan saya tahun depan akan bikin film panjang itu riset sih jadinya pulang ini enggak bukan ya dokumentasi tentang apa dokumentasi yang tadi di saya juga enggak tahu tentang apa tapi itu latar belakangnya 65 jadi saya juga tidak mau mengunci ini akan tentang apa tentang apa saya tidak tahu tentang apa tapi saya mencari tahu karena saya tidak hidup di tahun itu makanya saya pengen tahu jadi saya sedang mencari tahu Pak Canda wawancara keluarganya Sobron AM Hanafi karena memang AM Hanafi kan ya Kak Nina dengan Ibu Nuri ya apanya ya ada Mbak Iba juga disana anaknya Pak Edith tapi saya memutuskan untuk ya waktu itu kemarin saya saya cuma bisa punya kesempatan untuk wawancara Mbak Nina dengan Mbak Nuri saja karena waktu yang terbatas ini pertanyaan Remeteme kalau di luar kesibukan berlatih untuk pentas teater atau syuting Anda ngapain aja saya anak saya tiga ya paling saya saya melakukan peran saya sebagai ibu rumah tangga yang baik setiap hari berusaha untuk itu saya juga punya kantor di rumah di Jalan Sadar itu ada beberapa di rumah saya itu ada workshop teater ada ada juga yang anak remaja tadi iya kadang-kadang juga ada pemutaran film karena suami saya kan di OP Yudi Dato itu di OP dan kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang memutar filmnya di rumah dan kita ada diskusi tentang film yang mereka buat ya udah itu aja teman-teman ada yang mau komentar iya Salan silahkan sebenarnya lebih saya memaknainya sindiran ya ketika orang sinetron itu cerdas-cerdas keren-keren karena dapat script dia bisa acting lalu merasa tidak mampu dan lebih nikmat di teater yang membutuhkan proses gitu ya terus ketika jadi saya melihat sindiran ya jadi memang harus membutuhkan proses lah katakan begitu yang ingin saya tanyakan adalah ketika Mbak Ino ini membuat film apakah hal-hal seperti itu juga proses itu menjadi salah satu aspek penting untuk casting untuk menggait beberapa pemain atau atau mengikuti jejak pembuat-pembuat sinetron gitu yang tidak perlu menyusahkan aktrisnya gitu ini baca acting gitu apa hal itu juga diperlakukan mungkin bisa menangkap itu ya yang kedua kalau tadi saya menyimak Mbak Ino ini nikmat berteaternya selalu bicara acting acting dan acting acting itu kan lebih tendensinya berperan ya berperan gitu saya tidak menonton drop dan uam gitu ya bagaimana Mbak Ino bermain di sana tapi saya menangkap ketika tadi bicara skrip wah ini juga masih acting gitu saya menduganya begitu ya tapi saya tidak tahu padahal di teater kan tidak tidak semua pertunjukan teater itu acting gitu ya apalagi sekarang kalau nonton Pia Menard dari Perancis itu kan gak ada acting gitu ya yang acting hanya plastik-plastik dan blower gitu kan dan itu jauh luar biasa terus saya mengikuti teater studio Indonesia dari Banten misalnya Almarhum Nanang Aradea itu aktornya itu dilempar bukan saya memperbuas aja bisa jadi dilempar sepatu kalau aktornya acting gitu ya jadi apakah ketika tidak tidak ber-acting gitu apakah akan menjadi menarik gitu bagi Ino Pembrianti dalam sebuah proses teater ya begitu aja perjalanan saya bermain teater ini saya mendapatkan kesempatan untuk tidak ber-acting itu di dua dua kali saya bermain dengan rictus karena pendekatannya sangat berbeda ketika saya bermain dengan ketika saya didirect oleh Sito Sengeng atau Yosef Ginting ada kecenderungan saya harus ber-acting kamu harus gini kamu harus angkat kaki saya tidak bisa melakukan apa yang menjadi subtext di dalam diri saya dan itu tidak bisa saya keluarkan secara apa adanya kadang-kadang sutradara yang meminta saya seperti itu tetapi justru ketika di rictus saya tidak acting sama sekali dan itu saya bersyukur banget saya dapat kesempatan untuk tidak ber-acting di teater ketika bermain di rictus kenapa teks karena memang perangkat saya untuk bermain adalah dengan teks tetapi saya tidak setuju dengan Anda ketika kita bermain membaca teks itu artinya kita harus ber-acting tidak tetapi bagaimana kita menjadi menjadi apa yang ada di dalam teks itu menghidupkan subtext-subtext yang ada di dalam teks itu sehingga yang ada sudah tidak acting yang ada adalah kita menjadi dan kita memberikan rasa itu kepada penonton saya tidak tahu apakah itu acting saya tidak tahu kadang-kadang saya acting juga kalau saya tidak dapat rasanya sebagai pemain kita kadang-kadang juga ada momen-momen di mana saya tidak bisa mencapai rasa itu tetapi kadang-kadang saya ada satu hari di mana saya bermain dengan rasa yang sangat nikmat tapi di hari lain saya sudah tidak mendapatkan kesempatan itu itulah teater beda dengan film kalau film sudah pasti kan lo mesti gini ditonton sudah selesai edit ya sudah sama kalau di teater kita tumbuh kita tumbuh besok kita beda rasa kita beda ketika kita menoleh kemarin intensitasnya segini hari ini cukup cuma segini tapi itu harusnya itu namanya kita belajar untuk menikmatinya mengalir seperti air yang proses yang proses film saya setuju sekali kadang-kadang saya bingung kalau makanya saya males main film karena ketika saya dikasih skrip besok syuting ya saya tidak bisa tidak mampu itu makanya saya bilang orang-orang itu hebat karena saya tidak mampu seperti itu saya butuh proses dan saya tidak akan menganiaya pemain saya seperti itu jadi ketika saya waktu Tuhan pada jam 10 malam itu saya bolak-balik Jogja itu sebulan sebelumnya saya ngubek-ngubek kampung Jogja dan saya ngobrol sama pemainnya itu sebulan 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 penuh saya ngobrol sampai dapat sampai dapat sampai kita mencapai satu kesepakatan saya juga tidak bisa memaksakan apa yang apa yang ada di ya itu nanti jatohnya acting juga gitu artinya kita harus ada beberapa tapi sayangnya ketika hariha pemainnya mengundurkan diri jadi saya waktu itu Mas Hanin yang main Mas Hanin Darmawan eh Hanin Dawan sorry Hanin Dawan saya syuting dua hari saya mau syuting itu dua hari saya baru ketemu Mas Hanin Dawan jadi memang itu jodoh-jodohan juga gitu jadi kita juga tidak bisa ya namanya proses sebuah proses ada ada mulusnya ada gak apalagi di film kalau film itu memang betul-betul kita harus ber 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 berdamai dengan waktu karena waktu adalah uang kalau kita molor dikit kita mesti bayar kamera mesti bayar pemain mesti bayar ekstras jadi kita mesti cepat-cepat gitu bedanya di teater dengan film ya itu tapi kalau kata Tino Saronggalo bikin film itu ya bikin masalah makanya lo mesti siap-siap dengan masalah kalau bikin film oke Mas silahkan udah lama ketemu Inna makasih dari segi penyutur beradaan bedanya apa Inna kalau misalnya tadi kan bilang besok harus syuting harus acting ini kalau teater kan lebih kuat di soul-nya penjiwanya itu tadi ya kan terus dari segi sutradaranya sutradara dengan background teater dengan sutradara yang non-teater itu bedanya apa kuat dimananya gitu maksudnya penyuteradaan kan bentar dari kemarin sutradara yang backgroundnya kuat di teater itu bedanya apa dengan film biasa gitu makasih ya barangkali mungkin di dua film saya itu saya lebih seneng secara tidak sadar saya suka sekali menggunakan ruang jadi saya saya merasa saya sangat kuat di satu ruang gitu ruang itu saya eksplorasi sedemikian rupa jadi saya pikir oh ya ini karena saya bermain teater saya sangat saya sangat paham dengan bagaimana berdamai dengan ruang tapi bedanya ketika saya syuting di luar saya agak disorientasi ruang gitu ketika saya syuting karena saya harus menggrep tapi tentu saja itu tidak perlu dilakukan gitu ternyata setelah saya ngobrol dengan beberapa sutradara gitu ya tapi ya itu kekuatan orang beda-beda ketika saya berada di satu ruang itu rasanya saya bisa seperti dalang yang ah keren banget gitu jadi memang di ruang saya memang mungkin karena saya di teater kayak di Selamat Siang Risa itu kalau tidak salah ruang hanya di ruang gitu begitu pun di Tuhan pada jam 10 malam itu 90% saya di dalam ruang jadi kalau produser itu sebenarnya seneng kalau di dalam ruang terus kan budgetnya dikit mengirit itu 45 menit kalau Tuhan pada jam 10 malam ya teman-teman ada lagi saya kira sebenarnya banyak hal ya yang masih kita perbincangkan karena tema ini kan luas sekali film kemungkinan-kemungkinan sutradara perempuan di masa depan misalnya atau film pendek sebagai sebuah zongru itu kan punya nasib sendiri ini melakukan itu tapi waktunya sudah hampir setengah enam masih ada yang mau nanya ayo mas sebenarnya ini kesempatan yang jarang ya karena ini di hidup bekerja di tiga medium kan tidak banyak orang sekarang bekerja ya sinetron pernah kan oh pernah terus film dan teater dan sekarang ini kan dalam ketiga-tiganya kok ada hidup bersama dan kelihatan lebih kan selama ini orang tidak menyadari karena tidak mengalami tiga-tiganya kalau mengalami tiga-tiganya akan tahu bahwa yang dibutuhkan itu lain-lain dan itu barangkali bisa memperbaiki tiga-tiganya ketika teater tidak begitu menarik karena harus kerjanya lebih keras dua puluh kali lipat penghasilannya nol jadi daya tariknya kurang tapi sebentar itu mendapatkan sesuatu yang lain nah ini kalau ini bisa di eksplor lebih lanjut lebih banyak diskusi semacam ini dengan juga dari kalangan film mungkin bisa memperbaiki keadaan seni peran kita iya 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 emang gak bisa dijawab ini emang dilakukan aja mas oke ini andai-andai ya pengandaian kalau anda hidup sebagai eksil di Perancis itu atau di Paris yang tidak bisa pulang ke Indonesia karena warga negara anda di pasporan dicabut apa yang anda lakukan sudah mau jara pahan api apa ya apa yang salah aku gak diam saya akan sekolah film yang pasti atau sekolah teater karena beda sekolah film disini atau sekolah teater disini beda dengan disana ya gak tau ya saya juga gak pasti saya kan berubah kali ya mungkin gak kayak gini kayak si Nina itu waktu itu saya tanya barangkali kalau saya tinggal disini saya di Indonesia saya tidak akan seperti ini karena dia apa ininya terbentuk oleh kulturnya kan keinginannya dan sebagainya mungkin saya tidak punya keinginan yang sama dengan dengan diri saya sekarang saya gak tau saya mesti ngerasain dulu emang mas Gun gimana kalau mas Gun gimana tuh oke ada lagi gak kalau tidak ada karena sudah sempir setengah enam saya kira cukup kita bincang-bincang terima kasih ini sudah mau ngobrol untuk teman-teman yang lain tepuk tangan yang meriah untuk Inepe Brianti oke pertanyaan tambahan kenapa sih namamu berubah jadi Inepe Brianti perlu ya ini gak perlu nama kecil itu yang ditambahkan gak perlu lah oke terima kasih banyak mas Gun teman-teman yang lain pekan depan ada bincang sore yang sama dengan ini dengan Ibu Ratna Riantiarno tentang manajemen teater jadi ini lebih kepada bagaimana sih teater amatir di Indonesia itu dihidupkan dengan kasus contoh kasus teater koma atau dan seringkali Ratna ini diminta oleh kelola misalnya untuk membikin workshop atau loka karya manajemen teater di daerah-daerah jadi saya kira pekan depan akan juga menarik karena bagaimana menghidupi atau membuat teater amatir di Indonesia menjadi tetap hidup dan menarik untuk anak-anak muda terima kasih banyak sampai jumpa pekan depan nanti malam masih ada pertunjukan main teater cakar monyet silahkan tonton teater horror selamat sore selamat petang terima kasih terima kasih selamat menikmati